Dan ini termasuk bagus ya Om ya? Bagus itu Om Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Tunggu lagi ya Om ya Ini kebetulan kita mau review batu-batu akik Sama batu-batu gambar Disini juga ada batu amunisi kontes juga ya Om ya Ada cuma beberapa biji aja Produksinya lagi agak mandek nih Lagi susah nyari barangnya Kita lihat satu-satu ya Om ya Boleh Om Kita ke baris pertama Nah kebetulan ini jenisnya sama Dengan corak warnanya berbeda-beda Varian dari batuan kebumen ini Om Iya, giyok jawa Giok jawa biasa disebutnya Ini warnanya memang beda-beda ya Om ya Beda-beda Om Dan ini sekilas mirip dengan yang dari nabire ya Om ya? Bener Om Rata-rata sih hampir mirip sih sebenernya Hampir mirip ya? Oh, hampir mirip Kita lihat yang pertama Seperti warna apa? Iya, ini kayak alpukat gitu Iya, bener alpukat ya? Iya Atau kalau nabire kayak apple green? Apple green ya, kalau nabire apple green Oke, ini yang pertama Ringnya kebetulan masih alpaka Iya, masih alpaka semua ini Oke, jadi silakan teman-teman Biasa disebut giyok jawa ya Om ya? Giok jawa Dari kebumen ya Om Dari kebumen ya Oke, yang ini berapa nih Om? Itu saya buka di 300-an aja 300 ribuan Iya Kita lihat yang kedua Nah ini kita bisa lihat corak warnanya beda-beda ya Om ya? Beda-beda Ini ada total hijau tuanya Toto hijau, iya Persis ya, seperti nabire Om ya? Persis sama nabire Oke, silakan nih teman-teman Ini berapa nih Om? Sama Om, 300-an aja Om Oke, kita lanjut masih ke giyok dari kebumen Iya Nah, kalau ini mirip yang warna apa nih Om? Ini mirip kayak dark green Tapi yang ini di center tembus Di center tembus ya? Tembus plong Oke, ini harga masih sama Om? Masih sama Biar pada punya aja lah ini jualnya nih Buat promosi sih Betul-betul Kita lanjut Masih dengan warna Kalau ini hijau ya Om? Iya, hijau Tembus plong juga Tembus plong juga Nah, ini kita center Oke, ringnya sudah model Ini harga berapa nih Om? Sama aja Om Sama ya? Iya, pokoknya kita samain dulu nih Tiga ratusan Tiga ratusan Tiga ratusan? Iya Nah, kalau ini mirip apa nih Om? Kalau ini kayak apa? Disebutnya total cendol Toto cendol? Iya Oke Kalau ini sudah ada kelasnya Sudah ada kelasnya di kontes ya Oke, silakan teman-teman Monell custom juga Iya Kalau ini berapa nih Om? Ini agak besar nih Om? Itu nggak apa-apa Saya kasih 300 aja Tiga ratus juga ya? Cuman yang ini nggak tembus plong ya? Tidak tembus ya Sikit aja Masih di harga 300 ribuan Nah, ini juga mirip-mirip ya Om ya? Iya, sama itu Om Sama ya? Cuman putihnya agak bersih Betul Putihnya agak bersih Harga juga sama ya Om? Sama Om Oke Sama semua Kepilihan Giyok dari kebumen Nah, ini juga mirip ini ya? Nabire betul ya? Persis Om, mirip Persis Silakan nih teman-teman Ini harga masih sama nih Om? Masih sama aja Om Oke, ringnya sudah mau nengok kasi Om Kayak moses shit atau apa nih Di harga masih 300 ribuan 300 aja Kita lanjut Om Nah, ini sama Cuma ini lebih apa nih Om? Lebih padat hijaunya Penataan warnanya itu lebih bagus yang ini Sampai berapa nih Om? Ini saya buka di 500 ribuan kalau yang ini Hanya 500 ribu ya Om ya? Silakan teman-teman Iya, total hijaunya lebih kelihatan ya Om ya? Lebih tenang Tinggal gandiring sih sebenarnya tuh Benar Dengan size-nya juga lumayan besar Memang yang gede Harga hanya 500 ribuan ya Om Dan kita lanjut ke pilihan terakhir Giyok dari Kubumen Wah, ini besar nih Om ya? Lumayan gede Lebih banyak putihnya Lebih banyak putihnya itu Total hijaunya juga tetap ada Yang ini berapa nih Om? Itu 500 juga Sama juga Om ya? Iya, 500 ribu aja Silakan teman-teman Di harga hanya 500 ribu Sekarang ke batuan jenis lain Nah, ini saya langsung lihat nih Warnanya macam-macam ya Om ya? Iya, panca warna garet Panca warna garet? Panca warna garet ini Kebetulan batu lawa sih Oke Darang ditemuin bahannya ini udah Ini berapa nih Om? Ini saya buka di 600 ribu 600 ribu Iya Om Silakan teman-teman Batuan panca warna Dari garut ya Om ya? Iya, garut Di harga hanya 600 ribu Iya, oke silakan Nah, ini juga saya masih melihat Warna-warna bermacam-macam nih Om ya? Bermacam-macam lagi Masih juga ya? Di garut Om Panca warna juga? Panca warna garut Om Oke, ini agak besar berapa nih Om? Itu sama aja Om 600 ribu saja Silakan teman-teman Pilihan kedua Masih panca warna dari garut Di harga 600 ribu rupiah Ke batu berikutnya Dengan Ya, ini juga Panca warna masih Om ya? Iya, masih Tapi ini cuttingnya flat dan Flat? Bagus nih, glossy Om ya? Iya, glossy Iketannya apa nih Om? Iketannya udah perak ini Om Oke, dan masih garut ya Om ya? Masih di garut Oke, berapa nih Om peraknya? Itu saya open di 800 ribu saja 800 ribu? Iya Pilihan batu masih panca warna garut ya Om ya? Dengan sudah ikatan ring dari perak Perak Oke, di harga hanya 800 ribu 800 ribu Batu berikutnya Nah, ini batuan yang paling jarang saya liput nih Dan ini kebetulan ketemu yang kualitasnya memang bagus ya Om ya? Iya, ini bisa kontes dan pernah kualitasnya Kontes di Surabaya di Game Stone Heroes Kalau nggak salah itu Pernah juara satu Oke Ini biasa di pasangan disebutnya apa sih Om? Kalau ini J-Pen Ticker J-Pen Ticker? Ticker, iya Kayak ticker soalnya dia kan kotak-kotak gitu Betul Oke, jadi pernah juara satu? Pernah juara satu di Surabaya Oke, ring perak? Ring perak Om Oke, berapa nih Om? Itu saya buka di seribu aja Om Satu juta rupiah? Satu juta aja Dan ini termasuk bagus ya Om ya? Bagus itu Om Oke, dan katanya ini agak susah ya Om ya? Ini nyari yang kualitas Susah kalau yang nyari yang lurus-lurus begitu Betul, jadi silahkan nih teman-teman Salah satu contoh J-Pen ya Om ya? Iya, J-Pen Dengan seperti sisik ticker Iya, ticker Om Sudah di-cut ring perak Dan harga hanya satu juta ya Om ya? Satu juta saja Silahkan nih teman-teman Satu juta rupiah Batu berikutnya Nah ini, aduh ini bagus nih Tapi ini jenisnya apa nih Om? Ini jenisnya J-Pen juga Tapi ini yang telur kodok motifnya Oh, beda-beda berarti ya? Beda-beda Om Dan ini juga bisa amunisi juga Oh, bisa dicoba ya Om ya? Bisa juga Oke, iketannya Om? Iketan perak Om Oke, berapa nih Om yang telur kodok? Sama Om Satu juta aja Om Satu juta rupiah? Iya benar Om Jadi ini variannya masih sama ya Om? J-Pen juga ya? Masih sama J-Pen dari Madura semua Oke, namun dengan motif yang telur kodok ya Om ya? Telur kodok Sudah di cut ring perak Bisa dijadikan amunisi Di harga hanya satu juta rupiah? Satu juta rupiah Batu berikutnya Nah ini kalau sekilas kan memang terlihat motif pusar bumi Om ya? Pusar bumi Om Cuman awalnya saya kira ini anggur nih pusar bumi? Iya bukan Ini pusar bumi tapi batunya dari Jipen Dari Madura Cuman dia dipolesnya muter kayak pusar bumi Oke, dan ini juga ada kelasnya di kontras? Ada kelasnya di kontras Kebetulan juga sudah pernah ikut kemarin di kontras Avni Juara tiga Kelasnya J-Pen pusar bumi ya Om ya? Pusar bumi ya Om Jadi memang kelasnya banyak ya Om ya? Banyak kelasnya ada tiker, ada telur kodok, pusar bumi Ini ikutannya apa nih Om? Itu perak Om Perak? Oke, juara tiga berapa nih Om? Juara tiga Om Cuman 1 juta Om Oh, disamakan? Iya Om 1 juta aja Jadi silahkan teman-teman Semuanya jenisnya sama ya Om ya? Sama Om Dari Madura semua J-Pen Cuman motifnya yang berada Nah, motifnya beda-beda Jadi ini contoh yang sudah kualitas lumayan bagus ya Om ya? Dan masing-masing hanya 1 juta aja 1 juta rupiah Yang kualitas bagus jarang soalnya nih? Jarang Om, jarang Kalau polesan jarang dapet Betul-betul Oke Yang biasa banyak, yang 100 ribuan banyak Benar-benar Kadang-kadang motifnya kan mencar-mencar ya? Iya, mencar-mencar, miring-miring, gede-kecil Oke, di harga masing-masing 1 juta rupiah Sekarang kita lanjut ke batu gambar Dan di baris pertama ini Kebetulan sudah dibingkai semua Dan kebetulan ini jenis batuannya sama nih Om ya? Sama Om Ini focay dari Sumatera semua Om Fosil kayu dari Sumatera ya ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam Kalau ditanya motifnya ini rata-rata apa nih? Motifnya rata-rata masih abstrak Abstrak semua ya Om ya? Iya, masih abstrak semua ya Buat koleksi lah Oke, jadi ini semuanya dari Sumatera Dengan varian warna beda-beda ya Om? Beda-beda Om Oke, kita lihat yang pertama dulu nih Om Nah, itu ada biru-biru itu tuh Nah, jadi silakan teman-teman Jenis focay, fosil kayu dari Sumatera Yang ini ada hitam, ada kebiru-biruan ya Om ya? Iya Oke, ini cakep nih, saiz besar Oke, yang pertama nih Om, berapa nih Om? Itu saya buka di 500 ribu saja Om 500 ribu? 500 ribu-an Om Oke, silakan teman-teman Pecinta fosil kayu Sumatera Di harga hanya 500 ribu rupiah Fosil kayu Sumatera yang berikutnya Nah, kalau ini saya lihat nih seperti apa nih Om? Ada motifnya tampak apa nih? Iya, kayak apa ya itu? Kayak seseorang, kayak ini gitu Seseorang muka ya Om ya? Iya, pokoknya rata-rata ini Kebanyakan muka-muka orang nih Om ya Nah, ini kalau ini berwarna apa nih Om? Agak kecoklatan ya Om ya? Iya, coklat kemerahan gitu lah Iya, betul-betul Kayak bata gitu ya Benar Oke, ini yang kedua berapa nih Om? Ini saya hargain sama Om Sama? 500 Om Oke Kalau ditanya nih frame-nya apa sih Om? Frame-nya ini kuningan dari kuningan Produksinya dari Sumatera kebetulan Oke, jadi silahkan teman-teman Tinggal dipajang aja nih, cakep Tinggal pajang semua Masih di 500 ribuan aja? 500 Om Fosil kayu Sumatera yang ketiga Waduh, kalau ini benar-benar kayak lukisan abstrak ya Om ya? Iya, benar tuh Om ya Cuma ini warnanya juga lebih banyak nih? Warnanya lebih kontras, lebih banyak Merahnya juga lebih enak gitu Benar-benar Dan ini ya frame-nya juga cakep ya Om ya? Sama Om, frame-nya masih bikinan sanaf Pakai kuningan Oke, sampai berapa nih Om yang ini Om? Itu 500 juga Om Masih sama? Oke, jadi silahkan teman-teman harga terjangkau Fosil kayu Sumatera 500 ribuan ya Om Fosil kayu Sumatera Nah ini dengan warna berbeda nih Om ya? Ini warna-warna apa nih Om? Ini ada putih-putihnya nih Motifnya juga abstrak, muka orang lah itu kayaknya Frame-nya beda-beda ya Om ya? Beda-beda Om Oke, silahkan teman-teman Masih bahan Sumatera, fosil kayu Yang ini berapa nih Om? Yang ini sama Om, 500 Oke, waduh, silahkan nih teman-teman Masih promo Ramadan ya Om ya? Oh ini promo akhir Ramadan ini Oke, silahkan teman-teman 500 ribuan juga ya Om ya? Masih ke fosil kayu Sumatera ya Om ya? Benar Om, masih banyak om Nah ini juga kelihatan nih Seperti muka-muka Muka orang Om Oke Abstraknya, tapi masih abstrak gitu Masih abstrak ya? Wah ini frame-nya juga beda lagi modelnya Beda lagi modelnya Warnanya juga ini lebih gelap nih Om ya? Cakep Agak kelihatan malah Benar, agak terlihat nih motifnya Oke, berapa nih Om? Itu sama Om Sama juga? 500 lagi Om Oke, waduh Silahkan teman-teman, fosil kayu Sumatera Silahkan diborong lah 500 ribuan Pilihan berikutnya, masih fosil kayu Sumatera Fosil kayu lagi Om, masih Om Kita lihat dulu, frame-nya beda-beda lagi Beda lagi Om Cakep, ini kalau gambarnya ya Kayak, apa ya? Kayak orang, cuman mukanya gak ada Om Benar, benar Kebetulan mukanya gak ada Warnanya cakep Iya, terang nih Bentuk badannya juga bagus Pilihan yang terakhir nih Om, berapa nih Om? Sama Om Sama juga? Iya Om Oke, jadi silahkan teman-teman Masih di 500 ribu rupiah Benar Batu gambar atau motif selanjutnya Nah, ini cutting-nya beda sendiri nih Bundar dia, round dia Iya Cuman warnanya juga Cakep Om Multicolor juga Multicolor Tapi ini batuan mana nih Om? Ini kelaweng Om Kelaweng ya? Ini kebetulan dapet kelaweng Om Oke Saya poles bahannya beda sendiri dari bak, jadi saya poles Oke Seperti motif apa nih Om? Ini kayak orang duduk lagi mancing atau lagi silah atau sepedi gitu Om Yang di tengah-tengah ini ya Om ya? Iya benar Om, hitam sendiri di hitamnya Ini cakep nih Dan ini baliknya juga bagus ya? Baliknya bagus juga Om Aduh, ini silahkan nih teman-teman Mau milih buat leontin ini cakep Leontin gede Saiznya besar Jadi batuan kelaweng ya Om ya? Klaweng Om, Multicolor Om Oke Di harga berapa nih Om? Itu saya buka di 800 Om 800 ya Om, sesuai Om ya? Sesuai Om, gede Pilihan batuan kelaweng di harga hanya 800 ribu ya Om? 800 aja Om Batuan selanjutnya Wah ini seperti motifnya apa nih, sangar nih Om ya? Ini ya, itu mukanya sangar ini mukanya Tapi ngadep agak samping gitu Agak samping? Oke, bahannya apa nih? Abstrak, ini fosil kayu Sumatera juga Oh Sumatera ketemu lagi ya? Cuma ini lagi agak bagusan dikit lah ya Kualitasnya lebih bagus, iya ini mengadep samping Om ya? Enak dilihat, iya mukanya Warnanya juga, uh cakep nih, hitam, coklat Hitam, coklat Frame-nya juga cakep ya Om ya? Bener-bener Om Oke, jadi ini fosil kayu Sumatera Dengan motif sosok tampak samping Oke, harganya Om? Itu saya buka di seribu aja Om Satu juta ya Om? Iya Om Oke, jadi memang ya bisa dilihat nih kualitasnya cakep nih Di harga hanya satu juta rupiah Satu juta Om Kita lanjut ke batuan berikutnya Dengan saiz yang besar dan memanjang Oke, ini jenis bahannya dulu nih Om? Bahannya focai juga masih Om Oke, Sumatera pasti Sumatera masih Om Lagi banyak namanya? Ini Sumatera ya Om Oke, ini seperti apa nih Om? Itu kayak sosok orang, kalau cewek lah Cewek ya? Cewek Abstrak tak Om memang? Abstrak cewek Aduh, ini polesannya bagus, warnanya juga terang Cakep ya Om Frame-nya juga ya cakep ya, memang besar Gede banget ini buat koleksi Oke, silahkan nih teman-teman Masih focai dari Sumatera Oke, sebesar ini berapa nih Om? Cuman satu juta Om Satu juta rupiah? Iya, tinggal pajang Om Silahkan teman-teman, cakep Ya, seperti sosok wanita ya Om ya? Wanita Banyak yang ini, yang lihat di Gios Bener ya? Bener-bener Aduh, ini Peraknya juga custom udah Glossy Oh, sudah perak ya Om ya? Iya, sudah perak custom Silahkan teman-teman Masih focai Sumatera Oke, bisa untuk amunisi ya Om? Bisa Om ini Bisa dicoba yang ini Kelasnya apa biasa ini Om? Ini kelas bangunan Om Bangunan ya Om? Iya, focai bangunan Di harga berapa Om? Itu saya buka di satu juta aja Om Satu juta rupiah? Silahkan teman-teman Focai Sumatera Sudah ring perak ya Om ya? Udah Om Bisa dicoba ikut kategorinya Motif bangunan ya Om? Bangunan Om Oke Di harga hanya satu juta rupiah? Satu juta aja Batu berikutnya Nah, ini Waduh, ini saya suka warnanya nih Uh, cakep banget Bagus Kemudian Ya, ini polesannya Halus Kinclong glossy ya Om ya? Kinclong glossy Udah mewah lah Oke, jenis batunya nih Om? Ini focai Garut Focai Garut? Iya Ini dari Garut ini Kebetulan ini kan masih Belum di bingkai ya Om ya? Belum di bingkai Om Dan ukurannya besar Depan-belakang cakep Iya, nah bisa dilihat nih Depan-belakang bagus Tinggal pilih Dan warnanya juga ada kayak Ungu-ungu, merah-merah Iya, ada hijunya juga Oke, jadi silahkan Batuan Garut Jenisnya focai ya Om ya? Bener Om Masa focai Oke, ini bisa Kalau mau cutting kotak bisa nih Banyak nih jenis Masih, kalau mau dipilih lagi Gak berapa Oke, berapa nih yang lepasannya Saya buka di 1.500.000 saja Om 1.500.000? Iya Om Agak susah nih kayaknya Jarang nih Ini limited edition ini Bahannya Om Gak banyak Om Bener, ini warnanya unik nih Unik Jadi masih dari Garut Jenisnya focai ya Om ya? Focai Om Oke, bulak-baliknya Bagus warnanya Tinggal pilih Di harga hanya Satu setengah juta Satu setengah saja Om Oke, silahkan teman-teman Kita lanjut Om Nah, ini ketemu yang Mirip-mirip nih Om Ini kebetulan belahannya Om Oke Iya, baru ke bingkai satu Om Baru ke bingkai satu Jadi masih focai Garut? Masih Om Oke Dan ini ya motifnya Tinggal dipilih aja nih Beda-beda motif aja Om Iya, beda motif doang Depan belakang warnanya Wah, bagus ya Om ya? Bagus Antik, unik, limited edition Limited edition bahannya Om Cuma yang ini sudah di bingkai Iya Oke, jadi yang sudah di bingkai berapa nih Om? 2 juta Om 2 juta rupiah? Iya, cakep banget Om Jadi, silahkan teman-teman Ini memang bagus ya Om ya? Wah, bagus banget Jadi panca warnanya Dengan warnanya yang berbeda dari biasanya soalnya Iya, benar Oke, yang sudah di bingkai 2 juta rupiah 2 juta rupiah Batuan berikutnya Iya Om Ini bentuk lepasan Satu-satunya opal ini Om Kelihatan warna pelangi Jarongnya cakep Oke, ini jenisnya nih Om? Ini border opal Anda mocha dari Australia Oke Kebetulan Om Ini kebetulan masih belum diapapainya Om ya? Iya Lumayan besar Warnanya bagus Warnanya cakep lah jarongnya Kalau di sini nama jarong golebak Benar Bentuknya wajik nih Om Iya, memang dibikin sesuai warnanya segitu Jadi saya ambil segitu Om Oke Sayang mau dibuang lagi Silahkan teman-teman, masih belum diapapain Warnanya bisa kelihatan nih Ada ungu, ada hijau, macam-macam ya Om ya? Ada kuning, ada merah, orang Jadi masih jenis opal Anda mocha ya Om ya? Anda mocha Australia Tinggal bikin range aja ini Buat lewatin cakep Berapa nih Om? Itu saya buka di 3 juta Om 3 juta Rupiah? 3 juta aja Om Sesuai Om ya? Sesuai, gede Om Ini size-nya besar Dengan kembang atau jarongnya yang Ya, nyala semua ya Om ya? Nyala semua Om Oke Di harga hanya 3 juta Rupiah? 3 juta Om Untuk harga-harga masih bisa nego Om? Gampang lah, seperti biasa aja sama saya ya Yang udah beli mungkin udah pada ngerti lah ya Iya Om Bisa langsung WA aja Bisa di WA Bisa dateng ke kios sambil ngobrol-ngobrol enak Terima kasih Om ya Udah di review bantu-bantu saya Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu Terima kasih atas waktunya Kapan-kapan kita ketemu lagi Om Oke Om, makasih Om Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb